Musik Baik, sebagaimana yang kita sudah wariskan menjadi tradisi bahwa setiap menjelang Dies Natalis Universitas Sudayana selalu didahului dengan program Napak Tilas Prabu Udayana. Jadi konteksnya tentu mengingat perjalanan Prabu Udayana yang nama besar beliau dipakai nama universitas. Nah itulah kita menghormati Prabu Udayana dengan melakukan Napak Tilas. Jadi sebagaimana Napak Tilas hari ini kita lakukan dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Universitas Akademika Universitas Udayana Napak Tilas yang sudah berjalan sesuai dengan rencana kita. Dan yang lebih penting lagi bagaimana pelaksanaan Dies Natalis ke-61 Universitas Udayana ini bisa kita lakukan dengan baik karena ada beberapa hal yang saya pikir harus kita kaitkan dengan perayaan Dies Natalis. Yang pertama tentu Dies Natalis itu sebagai suatu ajang untuk introspeksi diri berkaitan dengan hal-hal yang sudah kita lakukan setahun terakhir ini. Jadi kemudian yang kedua tentu apa kira-kira yang mungkin relevan kita lakukan sebagai program-program strategis sesuai dengan rencana strategis Universitas Udayana 2040. Jadi setahun ke depan ini saya kira-kira lebih memantarkan kita sehingga nanti kita bisa bekerjasama secara bergertong royong untuk memanjukan Universitas Udayana. Nah tentu hal-hal yang setahun terakhir ini menjadi kendala-kendala kita dalam bekerja itu akan kita evaluasi. Sebelik-belik kita berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa mudah-mudahan setahun ke depan ini langkah Universitas Udayana untuk mengembangkan diri sebagai kelembagaan itu akan lebih mudah dilakukan. Katakanlah tujuan dan niat baik kita untuk menjadi Universitas yang lebih baik dari status kelembagaan yaitu mentransformasikan Universitas Udayana dari perguruan tinggi negeri berbadan layanan umum menjadi perguruan tinggi negeri ber-PTNBH. Itu konteksnya dan semua hal-hal yang perlu kita lakukan kita akan fokuskan untuk capaian Universitas Udayana ini sebagai perguruan tinggi berbadan hukum. Nah kemudian manakala nanti kita bisa menapak kepada tata kelola perguruan tinggi sebagaimana perguruan tinggi ber-PTNBH saya kira Universitas Udayana akan bisa mengembangkan dirinya secara optimal untuk menjadi perguruan tinggi yang terbaik menjadi kelompok perguruan tinggi yang terbaik di tanah air sehingga nanti tujuan kita untuk internasionalisasi itu akan lebih dimudahkan. Nah tentu banyak hal yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan per-PTNBH Ya saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan dirgahayu Universitas Udayana yang kenal berdasarkan. Terima kasih telah menonton!